Selamat pagi para siswa sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pagi ini ketemu lagi dengan pembelajaran PCUK kelas 11 Untuk pertemuan kedua ini kita akan mempelajari tentang materi Permenian dan olahraga, sub materi adalah lari jarak pendek Baik para siswa sekalian, tentunya dengan harapan yang sangat besar Kalian tetap ikut pembelajaran dengan baik dan tentunya dengan kondisi fisik yang sehat Tidak kurang suatu apa Baik para siswa sekalian, dalam materi kedua ini Pauin akan menyajikan materi tentang lari jarak pendek Lari jarak pendek ini masuk materi dalam permainan dan olahraga Subkanjal materi adalah atletik Atletik sebagai indio organisasi cabang olahraga Ini cabangnya sangat banyak Meliputi nomor lari, nomor lempar, tolak, dan lompat Baik para siswa sekalian, untuk materi yang kedua ini Di materi atletik, kita akan mempelajari lari jarak pendek Di slide yang ada dalam materi Pak Win ini sudah Pak Win kajikan beberapa materi Tinggal kalian menyimak, kemudian membaca Yang pertama ini pengertian dari lari jarak pendek Baik Itu materi yang pertama, tinggal kalian membaca Kemudian yang kedua Dalam materi lari jarak pendek ini ada beberapa nomor Nomor dari lari jarak pendek Meliputi dari 100 meter, 200, dan 400 meter Baik Dalam visualisasi teknik lari, kalian bisa melihat Oke, bisa dicermati Dari siap tangan Sudut Dari tolakan tubuh Condongan badan Pandangan mata Kalian bisa Bisa mencermati Dari visualisasi gambar yang sudah Pak Win Sajikan dalam materi ini Baik Selanjutnya Selanjutnya dalam materi lari jarak pendek Tentunya kalian juga harus tahu dan memahami Tentang teknik start Dalam lari jarak pendek Ini ada beberapa start Seperti Materi di kelas 10 dulu Pak Win berikan di kelas 10 dulu Ini kembali lagi juga mengupas tentang teknik start Yang pertama Start jarak pendek Start jongkok Start lari jarak pendek Start jongkok Baik Kalian bisa dilihat Siap Yang ke dalam materi yang kedua Sikap tubuh lari jarak pendek Setelah ababa Dari Stutter Bisa Ada ababa pistol Atau Dengan Ababa yang keras Itu seorang pelari otomatis Akan lepas Dari Star block Dan kemudian melakukan Pelari Atau Spring Baik Dalam lari Tentunya seorang pelari Secara pendek Akan memaksimalkan sekuat-kuatnya Dari kemampuan otot Maupun daya ledak Otot yang dimiliki Untuk mencapai Target Waktu Yang diharapkan Sebenarnya lari jarak pendek ini Seorang pelari Akan Melakukan Target-target tertentu Untuk mencapai Waktu yang Sesingkat-ingkatnya Secepat-cepatnya Untuk melampaui Garis finish Itu target utamanya Baik Kalian bisa melihat di Reslet yang kedua ini Untuk Sikap tubuh Lari jarak pendek Kalian bisa Mencermati ya Baik Yang kedua Ulangi Maaf Yang ketiga Setelah berlari Seorang pelari Jarak pendek Atau atlet Kelari jarak pendek Tentunya akan Mencapai finish Atau target Yang saya mencapaikan tadi Target Mencapai Garis finish Ini juga Harus dipahami Dan juga Diketahui oleh Seorang pelari Jarak pendek Ini ada beberapa Cara Ada tiga cara Yang dulu Sudah menurekan Di kelas 10 Ini kembali Pak Win Kupas lagi Di sini Kalian bisa melihat Dengan berlari Dengan cepat-cepatnya Tidak merupakan Langkah Kemudian Membusukkan Dada Kemudian Yang ketiga Dengan menentukan Badan Ke Kedepan Ke arah Garis Finish Tentunya Baik Para Sekalian Tadi Dari Start Kemudian Spring Action Atau Teknik Berlari Itu Dan Sampai Memasuki Garis Finish Itu Sudah Pak Win Sampaikan Kemudian Kita kembali Ke Start Lari Jarak pendek Oke Dalam Visualisasi Gambar Yang sudah Pak Win Sajikan Di depan Kalian Itu Kita bisa Mencermati Posisi Kedua Tangan Kemudian Starblock Kedua Kakinya Posisinya Dan Kedua Tangan Sebagai Penumpu Badan Badan Sesaat Sebelum Melakukan Gerakan Berlari Baik Pak Win Urekan Satu Persatu Dalam Lari Ulangi Dalam Teknik Start Pendek Ini Start Pendek Kalian Bisa Membaca Poin Satu Poin Dua Poin Tiga Oke Kemudian Yang Kedua Start Medium Ini Masuk Dalam Macam Teknik Dalam Start Jarak Pendek Kembali Start Start Pendek Yang Kedua Start Medium Start Medium Kalian Bisa Baca Oke Garis Start Depan Dengan Block Start Depan Diukur Lusenti Lutut Dan Seterusnya Kalian Bisa Menghormati Dari Start Yang Pak Win Buatkan Ini Itu Teknik Start Yang Kedua Kemudian Yang Ketiga Para Selesaian Ada Start Panjang Ini Start Yang Kadang Pak Untuk Pelari Pelari Yang Memiliki Tungkai Yang Panjang Biasanya Orang Orang Eropa Sering Menggunakan Start Panjang Ini Karena Tungkainya Panjang Beda Dengan Atlet Atlet Dari Orang Orang Asia Cina Indonesia Thailand Filipina Itu Cenderungnya Memakai Start Pendek Oke Kalian Bisa Baca Di Slide Baik Para Soal Sekalian Setelah Kita Mengupas Beberapa Materi Yang Bahas Tentang Macam Macam Lari Ulangi Macam Start Lari Yang Digunakan Dalam Lari Jarak Pendek Ini Kita Masuk Pada Lapangan Lari Jarak Pendek Tracks Running Baik Kalian Bisa Melihat Bentuk Lapangan Lari Jarak Pendek Oval Seperti Telur Oval Kalian Bisa Melihat Track Dimana Start 1500 Start Dimana Kemudian Finish Dimana Kalian Bisa Mencermati Start 1500 3000 Meter Kemudian 100 200 Kalian Bisa Mencermati Ini Pemahaman Maaf Ini Pengetan Baru Mungkin Tidak Banyak Dari Para Siswa Mencermati Pada Event Lari Event Perlombaan Lari Jarak Pendek Ini Seperti Ini Lapangannya Kalian Bisa Mencermati Pak Win Minta Supaya Kalian Bisa Mencermati Untuk Lapangan Ini Oke Penjelasan Daripada Lapangan Yang Digunakan Dalam Event Lari Jarak Pendek Yang Tadi Sudah Pak Win Bertunjukkan Ya Bertunjukkan Di Slide Sebelumnya Dalam Materi Berikut Ini Adalah Menjelaskan Dena Track Lari Tersebut Ini Merupakan Dena Yang Sudah Standar Dari International Association Association Athletic Pedersion Ini Indik Organisasi Sabang Athletic Dunia Sudah Disepakati Dan Diakui Oleh Ini Organisasi Ini Yang Menaungi Cabang Olahraga Athletic Untuk Cabang Lari Baik Kalian bisa Melihat Yang mencermati Dari Poin Per-poin Dari Luas Keseluruhan Lintasan Lari Itu Kalian Bisa Membaca Dan Nanti Bisa Kembali Melihat Dari Visualisasi Gambar Yang Dapat Sampaikan Baik Ya Di Jalan Solat Ini Adalah Lari Jarak Pendek Jarak Pendek Dan Kita Akan Masuk Pada Bagian Aba-aba Bagian Aba-aba Dari Lari Jarak Pendek Tentunya Kalian Dari Kelas Dasar SD Dulu Sudah Dikenalkan Oleh Bapak Maupun Ibu Guru Kalian Di Tingkat Tersebut Tidak Ada Perbedaan Aba-abanya Masih Sama Dari Aba-aba Pertama Yaitu Bersedia Posisinya Kalian Bisa Melihat Atau Membaca Di Slat Ini Dari Posisi Jongkok Kepala Kedua Kaki Kemudian Tumbuhan Kaki Kalian Bisa Memahmi Dan Membaca Di Slat Ini Kemudian Yang Kedua Aba-aba Yang Kedua Yaitu Siap Dari Yang Bersedia Kemudian Yang Kedua Siap Dari Posisi Ini Kalian Juga Bisa Mencermati Kembali Posisi Jongkok Kemudian Patat Bagaimana Unda Kemudian Tetapan Matal Kemudian Berat Badan Tertunggu Pada Bagian Mana Kemudian Konsentrasi Dan Seterusnya Kalian Bisa Memahmi Selat Ini Oke Para Selat Sekalian Yang Ketiga Yaitu Ababa Ya Ini Ababa Yang ketiga Setelah itu Bagaimana Seorang Pelari Ini Kalian Bisa Membaca Dari Selat Dari Dari Mulai Kaki Kedepan Tolakan Kemudian Pandangan Lurus Fokus Pada Lintasan Berlari Sekencang Kencangnya Dan Semua Itu Adalah Dari Bagian Bagian Teknik Dalam Lari Jarak Pendek Oke Para Selat Sekalian Pada Materi Ini Pak Win Ambil Sumber Pembahasan Di Slide Ini Yaitu Dari LKS Lembar Kerja Sma Pendidikan Jasmani Olahraga Dan Kesehatan Kelas Terbitan 2020 Dan Juga Beberapa Mengambil Dari Google Com Google Dot Com Dan Youtube Dot Com Oke Terima kasih Para Sekalian Mudah-mudahan Slide Yang Sudah Pak Win Berikan Dalam Materi Ini Dapat Menambah Wawasan Dalam Belajar Kita Mengkaji Beberapa Materi Terkait Dengan Materi PCUK Demikian Para Saya Sekalian Pak Win Ucapkan Selamat Tentunya Dan Terima Kasih Berseku Atah Rimad Allah Yang Sudah Kita Berikan Tetap Semangat Jaga Kesehatan Selamat Bertemu Kembali Dalam Pertemuan Selanjutnya Selamat Pagi Assalamualaikum Baru 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 Terima kasih.